Intro Apakah apabila kita meminjam uang ke bank itu termasuk riba Terima kasih atas jawabannya Dilihat dulu Kalau memang banknya itu diatur akad-akadnya secara syariah Insyaallah tidak riba Namun kalau di bank itu memang ada sistem berbunga Yang namanya bunga kelebihan itu riba Maka dilihat dulu kalau akadnya diatur secara syariah Itu sudah maksimal kita Saat ini kalau ingin 100% murni syariah ya belum ada Namun sudah ada usaha dari lembaga keuangan Lembaga keuangan untuk diatur sistemnya secara syariah Nah kalau sudah ada lembaga keuangan yang berani Mengatasnamakan dirinya Bersistem syariah Maka yang maksimal kita kesana Jangan lagi ke tempat-tempat lembaga keuangan yang tidak diatur dengan syariah Kalau ternyata nanti di lembaga keuangan yang namanya saja sudah syariah Kalau ternyata masih ada unsur ribanya Nah itu tanggung jawab mereka kepada Allah Nah kita bagaimana? Insyaallah kita bari umminaddimah Kita terlepas dari tanggung jawab Karena mereka sudah mengatasnamakan syariah Sistemnya syariah Melakukan sosialisasi bahwa ini semuanya diatur secara syariah Nah kita orang yang awam terkait perbankan Kalau yang ahlinya sudah ngomong begitu Ternyata di kemudian hari ada unsur ribawinya Urusan mereka Urusan mereka kita sudah dijelaskan Oh ini akadnya murabah Ini mudorabah Ini ijarah Ini apa namanya Kafalah bitakmin Ini ijarah bilwakalah Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sudah dijelaskan sesuai dengan sistem syariah Maka ya sudah Bismillah kita ke arah sana Kalau lembaga keuangan yang ada sistem bunganya Artinya berlebih Menarik kelebihan yang disebut bunga Maka itu riba Segala yang berlebih Itu riba Yang tidak diatur dengan syariah Ya maka usahakan Kalau memang ingin terlibat dalam transaksi lembaga keuangan Pilih yang syariah Itu maksimal kita Itu maksimal ikhtiar Maksimal yang saat ini bisa kita lakukan Nah sekarang pertanyaannya Untuk apa Untuk apa Sampai Ada pembiayaan Mengajukan pembiayaan Ke lembaga keuangan itu untuk apa Apakah hanya untuk gaya hidup Atau untuk apa Maka itu yang perlu kami pertanyakan Sudah Kona'ah Dengan apa yang Allah berikan Syukuri Dengan apa yang Allah berikan Lihat orang yang ada di bawah Jangan lihat orang yang di atas kita Kalau kita melihat orang yang di bawah kita Insya Allah hati ini akan syukur Hati ini akan kona'ah Namun kalau melihat orang yang di atas kita Hati ini akan jauh dari rasa syukur Jauh dari rasa kona'ah Maka jangan mudah-mudah Mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan Jangan mudah-mudah Ya ada lagi Tentang pinjam-pinjam di bank konvensional Yang ada sekarang ini Mohon pencerahannya Apakah riba Kemudian bagaimana solusinya Sati sudah dijelaskan Kalau memang Bapak ingin Terlibat Transaksi apapun itu Dengan lembaga keuangan Pilih yang syariah Itu ikhtiar insani maksimal Yang saat ini bisa kita lakukan Kata Allah begitu Bertakwalah kalian kepada Allah Dengarkan dan ta'atlah Wah ini tapi begini-begini Bank syariah begini-begini dan lain sebagainya Masih sulit dan lain sebagainya Ada beberapa aplikasi yang tidak bisa Padahal senangan jual belinya Lintas negara atau lintas wilayah Namun mungkin saja Ada lembaga keuangan syariah Yang belum ada Aplikasi yang bisa Untuk pembayaran secara Online Yang ada Masih yang diatur Non syariah Maka ya maksimalnya Sudah Dengan itu insya Allah Allah maha mengetahui Kan tidak mungkin Dengan kulak barang Misalkan Impor Atau dari luar Jawa Ke Kalimantan Dengan harus Keroyok-royok ke sana Karena tidak mau bank Padahal bank syariah Belum bisa Misalkan loh ya ini Tapi sekarang bank syariah Insya Allah semua sudah bisa Tidak ada layanan Untuk transfer uangnya Tidak mungkin Sedangkan ke Kalimantan Bawa uang Banyak Kemudian pulang Untuk kulaan Coba kalau sehari Dari hari ini Kula di Kalimantan Nanti habis duhur Harus kula ke Sumatera Nah habis waktunya Dan itu tidak mungkin Dilakukan Nah maka maksimalnya Kalau memang Lembaga keuangan syariah Belum ada Layanan yang Bisa memudahkan itu Untuk transfer Misalkan kirim Pembayaran Maka berarti Maksimalnya Ya pakai yang Belum syariah Namun hanya untuk Transfer saja Jangan nyimpen disitu Jangan nyimpen Nah kalau ingin terlibat Tadi pembiayaan Gunakan yang syariah Semaksimalnya Kalau ingin syariah 100% murni Belum ada Karena itu harus Dengan sekarang Maka baik tulmal dulu Ya betul-betul aman Nah sekarang Coba Andai kata kita berusaha Menerapkan baik tulmal Nah di TNT Orang Bali Karena orang sekarang Mentalitasnya beda Ketika mengajukan Pembiayaan Misalkan pinjem Modal di baik tulmal Untuk usaha Ketika usahanya Untung Randang dibalik Eman-eman Enggak rugi Baru ngomong Wah usaha saya Bangkrut Rugi Saya tidak bisa Mengembalikan Modal yang kemarin Saya pinjam Nah ini karena Baik tulmal Ya wis Diikhlaskan Nah semuanya Mayoritas akan begitu Mentalitas Orang Islam saat ini Termasuk kita ini Tentunya Kalau tidak hati-hati Kalau dulu Wah betul-betul Muktaman tenan Kalau dulu Dagang Untung ya katakan Untung Rugi ya katakan Rugi Usaha tenanan Dagang ya usaha Berusaha sekuat tenaga Agar berkah Usahanya Kalau ternyata Sudah usaha maksimal Masih rugi Ya katakan Rugi Jadi ruginya itu Bukan karena Ungkang-ungkang kaki Sampai naik diwi Kemudian rugi Tapi betul-betul Sudah usaha maksimal Kalau dulu Untung ya katakan Untung tenan Sekarang kan Tidak untung Didelik-delik Rugi Dimunculkan Tujuannya apa? Tidak untung Enggak ngerti Enggak Jaluk Tidak untung Enggak ngerti Enggak ngerti Enggak ngerti Enggak ngerti Biasanya Biasanya saat ini Maka kalau ingin 100% Syariah Ya baik Tulmal itu Di timur Tengah sana Ada Namanya Jamaiyah Syariah Ini Komunitas Konsorsium Para Agniya Memang itu Para Agniya Itu Dananya Ada disitu Untuk membantu Yang memang Betul-betul Membutuhkan Sehingga Beliau-beliau ini Mendirikan rumah sakit Gratis Ada Mustaswa itu Ada disana Gratis Dengan catatan Yang membutuhkan Ya Fakir miskin Anak-anak yatim Yang tidak mampu Itu ada Jamaiyah Syariah Mendirikan Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Gratis Tis Termasuk Ibnu Sabil Digratiskan Oleh mereka Dulu Anak saya Yang nomor dua Lahir Disana Gratis Total Itu Karena Ibnu Sabil Waktu itu Beliau-beliau Mengatakan Hanta Talibul Ilmi Hanta Ibnu Sabil Dikatakan Begitu Sudah Kulluh Dibalas Kata beliau Begitu Ini Majanan Gratis Jadi Memang Betul-betul Peruntukannya Jelas Termasuk Mendirikan rumah sakit Kemudian Membantu Ekonomi Orang-orang Yang membutuhkan Kemudian Orang-orang Yang membutuhkan Ini Dibantu Dengan Modal dagang Tidak ada Kelebihannya Namanya Namanya Jama'iyah Syariah Itu bisa Dilakukan Karena itu Komunitas Para Agniyak Nah Kalau Pengen Begitu Ya Moga Ini Para Agniyak Warga MTA Silahkan Komunitas Mengikhlaskan Sebagian Hartanya Untuk Itu Nanti Warga MTA Yang Kurang Mampu Dibantu Dibantu Dirikan Layanan Kesehatan Yang Gratis Untuk Kita Itu Baru Bisa Bantu Warga Kita Yang Membutuhkan Modal Usaha Tanpa Memungut Kelebihan Lah Yang Dibantu Juga Harus Muktaman Menjadi Pribadi Yang Amanah Jangan Sakpen Naki Dwi Yang Terjadi Apa Gedok Tular Kana Loh Nyili Kana Kana Nyili Kana Dilunasi Moroning Pusat Kana Utang Dilunasi Kata Siapa Pusat Ini Bukan Untuk Melunasi Utang Amanah Bukan Untuk Itu Yang Terjadi Nanti Gedok Tular Seperti Itu Maka Kalau Ingin 100% Ya Baitul Mal Itu Saat Ini Tampaknya Belum Memungkinkan Mengapa Karena Kondisi Mental Orang Yang Ngaku Beragama Islam Itu Sendiri Kalau Orang 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 Generasi Awal Dulu Memang Luar Biasa Tidak Perlu Dilakukan Lagi Muktaman Betul Bisa Diamanai Betul Kalau Sekarang Ngobro Boros Amanah Ngobosi Amanah Ya Mudah Mudahan Kedepan Allah Berikan Kemudahan Allah Turunkan Sehingga Kita Bisa 100% Murni Sariah El Ez Tet T Sariah Sariah unter